Bupati Pandeglang Irna Narulita menegaskan ia berkewajiban memberikan sanksi tegas terhadap mereka yang secara sengaja membuang sampah sembarangan ke laut. Adapun sanksi diberikan kepada mereka yang terbukti membuang sampah ke laut itu sesuai perdan nomor 4 tahun-tahun 2008 tentang kebersihan dan ketertiban dapat dikenakan denda Rp250.000-1 juta bergantung dari volumenya. Menurut Bupati Pandeglang Irna Narulita, penanganan sampah di teluk perlu duduk bareng semua pihak. Irna menjelaskan saat ini aturan kewenangan laut sudah dipisahkan, kewenangan kebupaten hanya pada dinas perikanan, sementara pemprov banten kewenangannya untuk kelautan. Selain itu, pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat. Kemudian kewajiban ia juga untuk memberikan sanksi kepada mereka dengan penegakan perdan nomor 4 tahun-tahun 2008 tentang kebersihan dan ketertiban, Bupati Irna menegaskan. Ia berharap solusi yang utama yaitu karena pantai teluk Labuan daerah Cekunganjadi harus ditinggikan dengan dibuatkan dam atau tanggul, belum lagi untuk pemecah ombaknya juga perlu ditinggikan. Bupati Irna mengungkapkan, pada 4 April tahun 2024, sudah ada surat dari Kemen Komarves untuk melakukan bersih-bersih nasional. Tapi karena bulan Ramadan, kegiatan tersebut ditunda. Ia menegaskan, masyarakat juga tidak boleh sembarangan buang sampah ke laut, mereka memiliki kewajiban bayar retribusi Rp12.000 sebulan dan nanti akan diangkut sampahnya setiap hari. Sehingga itu akan juga menghambatkan maksudnya sampah, laut, dan juga masyarakat saya edukasi terus itu usaha saya, wajiban saya untuk memberikan juga sanksi kepada mereka dengan penegakan perda K3. Jadi, yang tercinta membuang sampah-sampahan ke laut, ke pantai, ke masing-masing umum, itu 25 juta sanksinya. Walaupun kita take down ya, sampahnya seberapa besar, ada yang 1 juta, ada yang 250 ribu, itu sesuai dengan jumlah sampahnya. Tapi kami berharap solusi yang pertama dan pertama, yaitu karena memang daerah Cekungan jadi memang harus ditinggikan. Belum berarti pemecah umpam, tapi yakin dan percaya bahwa pemerintah akan membantu untuk mencari penyiasaiannya dan memang menjadi isu nasional juga, masalah nasional. Sebetulnya 4 April lalu, sudah ada surat dari Kemenko Manpes untuk melakukan bersih-bersih nasional. Tapi karena mungkin Ramadhan ditunda dan ke depan kita tunggu kapan aksi itu akan kita lakukan bersama-sama antar Kemenko Manpesan, Kemenko Manpesan, Kemenko Manpesan. Intinya, saya terus melakukan alat-alat upaya kompaktif pada masyarakat agar mereka buat itu menjadi wajib reproduksi. Mereka tidak boleh buang sembarangan ke laut, pesisir, tapi mereka menjadi wajib reproduksi bayar Rp12.000 per bulan dan kita akan angkut sampahnya setiap hari. Bantuan Pem-Pem-Pem sudah ada dua kontainer, satu roda, tiga, untuk angkut sampah. Dan Kepala Nyesa Teruk juga minta armada, insya Allah untuk dari Pem-Pem Kapaniklang akan menyediakan armada angkut untuk sampah-sampah yang ada di pesisir. Sehingga membantu kolaborasi antara pemerintah Pemerintah Kabupaten melalui DSLH dan inisiatif pemerintah untuk bantuan sampah, sampah-sampah. Dan kami akan hadirkan dampak yang minimal di bulan Juli, insya Allah. Ataupun kami upaya kan di bulan Juli, tapi paling terut di bulan Juli. Jangan ya, semoga bermasalah sampa ini kita bisa selesaikan bersama-sama dengan konjir bagita kita. Bukan kepada warganya Pemerintah Kabupaten Skorlar, yang akan ada dendahkan Teluk, yang terjaga menopain manuanya Pemerintah Kabupaten Skorlar, sehingga menjadi tujuan designasi di sana. Apalagi Bap-Pro Banten Bala Gunakan Pemerintah Kabupaten Kepala Akan membuat desa Teluk itu menjadi pelabuhan perikaran pantai. ekonominya akan sangat baik sekali warga masyarakat menawarkan strategis para wisata nasional